Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Liberty channel pada siang hari ini pada siang kali ini Liberty masih berada di seputar area keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat atau tepatnya berada di halaman bangsal Sasono Sumewo pagelaran keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat hanya saja untuk siang hari ini Liberty tidak akan menyolah tidak akan menyual masalah kebesaran dari keberadaan bangunan bangsal Sasono Sumewo pagelaran keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat yang cukup megah ini melainkan Liberty akan menyebabkan menyebabkan masalah nama besar dari beliau Sinwun Paku Buwono 10 artinya sepertinya pas dan wajar-wajar saja jika beliau Sinwun Paku Buwono 10 ini dikenal dengan sebutan letnan jenderal signal for setelikse Honghit Sri Maharaja sahandat dalem sampeyan dalem ingkang Sinwun ingkang minonyo sahowicaksono kanjeng susuhunan Paku Buwono Sinopati Inggalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kolifatuh Ingkang Jumeneng Kaping 10 artinya nama yang cukup panjang tersebut dan memiliki makna yang cukup sakti wicaksana tahu sebelum kejadian ngerti Sakdurungi Winara artinya karena kejadian itu belum terjadi beliau sudah mengetahui jika dalam waktu dekat akan terjadi yang dikatakannya salah satu diantara kewicaksanaan kesaktian mereka dalam arti ngerti Sakdurungi Winara tahu sebelum kejadian adalah berkaitan dengan Tugu Thomas Warsa Tugu Thomas Warsa ini merupakan bangunan yang dibangun oleh beliau Sinwun Paku Buwono 10 yang dalam hal ini dimaksudkan pada saat itu dimana keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat menurut Jongko Ramalan beliau keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat hanya mampu akan bertahan hingga 200 tahun lamanya tidak akan lebih untuk memperpanjang masa berlaku tersebut artinya semakin lebih dari 200 tahun dibuatnya keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat dan tidak akan berlaku dengan keberadaan keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat beliau memperpanjang waktu tersebut dengan membuatnya peringatan Tugu Thomas Warsa Tugu Thomas Warsa ini merupakan Tugu untuk memperingati 200 tahun dibuatnya keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat dan tidak akan lebih artinya sekalipun beliau saat itu sudah meninggal dunia namun keberadaan beliau Sinwun Paku Buwono 10 mampu untuk mengatakan jika keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat nantinya tidak akan pernah bertahan lebih dari 200 tahun lamanya prasasti Tugu Thomas Warsa yang sudah rusak dan marmer prasastinya juga sudah hilang Tugu Thomas Warsa ini dibangun oleh beliau Sinwun Paku Buwono 10 sebagai peringatan jika nantinya keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat tidak akan lebih dari 200 tahun Bukankah ini cukup sakti mandraguna artinya beliau ini benar-benar mengerti Sakdurumi Winara artinya tahu sebelum kejadian dan pasalnya pada saat itu Sinwun Paku Buwono ke 10 yang lahir pada 29 November 1866 dan beliau wafat pada 22 Februari 1939 beliau sudah mampu memperkirakan bahkan beliau langsung berani menyatakan jika keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat mampu bertahan hanya sampai kisaran 200 tahun belaka tidak lebih sehingga sebelum beliau wafat pada tahun 1939 beliau Sinwun Paku Buwono 10 sudah membuat semacam Tugu Peringatan 200 tahun berdirinya keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat mengapa bisa dikatakan wicaksana wicaksana wicaksono sakti mondraguna pasalnya keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat yang saat itu perpindahan dari keraton Kartosuro Hadi Ningrat pada tahun 1745 jika dihitung ke depan dengan 200 tahun yang tepat sekali artinya dari perpindahan keraton Kartosuro menuju keraton Surakarta 1745 akan berakhir pada 1945 dan bersamaan saat itu dengan merdekanya negara tercinta Republik Indonesia ini padahal kalau dipikir beliau Sinwun Paku Buwono 10 meninggal pada tahun 1939 artinya sekitar 6 tahun lagi baru keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat ini genap berusia 200 tahun sekaligus negara NKRI ini terwujud pas 17 Agustus 1945 artinya sekitar 5 atau 6 tahun sebelum Sinwun Paku Buwono 10 wafat ini sudah jauh-jauh hari mengetahui jika keberadaan keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat ini tidak akan lebih dari usia 200 tahun sehingga sebelum meninggal pada tahun 1939 beliau Sinwun Paku Buwono 10 membuat semacam Tugu Peringatan yaitu Tugu Thomas Warsa persis ada di depan Bangsal Sasono Sumewo Pak Gelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat atau bisa dikatakan persis ada di belakang atau sebelah selatan dari alun-alun utara alun-alun lor keraton pasunanan Surakarta Hadi Ningrat hanya saja kebesaran dari kewicaksanaan dari semacam waskitanya beliau Sinwun Paku Buwono 10 keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat sayangnya keberadaan Tugu Thomas Warsa ini kurang begitu diperhatikan baik itu dari keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat sendiri maupun dari mereka para PKL para pedagang KB 5 sepertinya sudah menganggap keberadaan Tugu Thomas Warsa yang saat itu dibangun oleh beliau Sinwun Paku Buwono 10 sepertinya sudah tidak perlu dihormati lagi sebagai buktinya baik itu parkir dari mereka pedagang Pasar Klewer ataupun mereka yang berkunjung ke keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat sekaligus mereka pedagang KB 5 serta perparkiran itu tampaknya tidak pernah menggubris apalagi menghiraukan kebesaran dari Tugu Thomas Warsa yang saat itu dibangun oleh beliau Sri Susuhunan Paku Buwono 10 sebenarnya baik itu dari keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat maupun mereka dari perparkiran petugas perparkiran ataupun mereka dari para pedagang KB 5 sebaiknya bisa ditata diatur sehingga bisa tampak bersih rapi kalau perlu ditempatkan tersendiri baik itu PKL maupun perparkiran sehingga kebesaran kemegahan dari bangsal Sasono Sumewo Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat serta Tugu Thomas Warsa ini nampak begitu indah cantik megah dan gagah tidak seperti saat ini tampak kumuh dengan mereka pedagang KB 5 serta mereka pengurus perparkiran yang sepertinya tidak memperdulikan lagi keindahan baik itu dari Sasono Sumewo Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat serta Tugu Thomas Warsa pastinya yang lebih berkompeten dalam hal ini adalah Sinuun Paku Bono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat pastinya beliau bisa memerintahkan boleh dikatakan mau Sentono Dalem mau Adi Dalem ataupun perangkat Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat untuk lebih menertibkan keberadaan KB 5 ataupun perparkiran sehingga telah nantinya diharapkan keberadaan Bangsal Sasono Sumewo Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat juga semacam Tugu Thomas Warsa ini nampak idah megah dan gagah saat dilihat oleh mereka wisatawan lokal domestik apalagi wisatawan dari Mancanegara sehingga mulai saat ini tidak ada salahnya penataan penataan perparkiran dan pedagang KB 5 bisa dikondisikan demikian Liberty melaporkan dari Tugu Thomas Warsa yang ada di sebelah selatan Alun-Alun Lor atau di sebelah utara Bangsal Sasono Sumewo Keraton Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Terima kasih Akhirul Kalam Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih